Disiplin dalam mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan adalah kunci sekaligus merupakan vaksinasi non-medis yang efektif untuk menekan penyebaran COVID-19. Karena itu, dibutuhkan perilaku disiplin baik secara individu maupun secara kolektif general yang dilakukan dengan kesadaran penuh untuk melawan COVID-19. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Diyah R.T. Idawati dalam acara Dialog Interaktif Radio Republik Indonesia RRI di Restoran Meligo Gubernur Aceh Rabu 30 Juni 2021. Dialog yang mengusung tema melawan COVID-19 dengan disiplin diri itu turut menjadi narasumber jurubicara Satgas COVID-19 Aceh Saifullah Abdul Ghani dan tokoh agama Ustadz Husni. Perilaku 3M kata Diyah masih terus tetap diterapkan sebagai upaya pencegahan tahap awal agar terhindar dari peparan COVID-19 orang di sekitar, meskipun langkah vaksinasi sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh Saat ini. Dia mengatakan, meskipun sudah melakukan vaksinasi, bukan berarti harus abai terhadap protokol kesehatan, namun tetap harus menjaga kedisiplinan kuat yang dimulai dari diri sendiri untuk menjaga keluarga dan orang di sekitar. Senada dengan yang disampaikan Diyah, jurubicara Satgas COVID-19 Aceh Saifullah Abdul Ghani, menuturkan disiplin menerapkan protokol kesehatan adalah kunci utama untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Hal itu juga didukung regulasinya melalui payung hukum yang telah diatur oleh pemerintah pusat. Dengan begitu, setiap tindakan baik itu edukasi dan pengobatan pasien COVID-19 akan searah dan tidak melanggar prosedural. Dengan begitu pula, setiap tindakan akan dilaksanakan berdasarkan regulasi dari pemerintah pusat lalu ke pemerintah provinsi. Dalam kesempatan itu, pria yang akrab di Sapa SAG itu mengingatkan untuk tetap menjaga kewaspadaan terhadap paparan virus yang bermula dari Tiongkok itu, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama masa pandemi belum berakhir dan juga ikut vaksinasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.